Tim Penilai Wahana Tata Nugraha WTN tahun 2014, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, kembali sambangi Kota Tegal. Usai melakukan tinjuan lapangan ke beberapa titik pantauan di Kota Tegal kemarin, hari Selasa 13 Mei 2014, tim menyampaikan pemaparan hasil penilaiannya di hadapan Wali Kota Tegal, Hajah Siti Masita Suparno, dan tamu undangan lainnya. Rombongan tim penilai WTN tahun 2014 membeberkan penilaiannya di kantor Eksamsat Balai Kota Tegal, yang dihadiri oleh unsur DPRD, Forkopindah Kota Tegal, Pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah Kota Tegal, serta jajaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tegal. Dalam paparannya, Ketua Tim WTN menjelaskan beberapa aspek penilaian dalam penghargaan wahana tata nugraha. Ada pun aspek penilaian terdiri atas dua, yaitu aspek administrasi meliputi unsur-unsur kelembagaan, sumber daya manusia, perencanaan, dan program aspek finansial. Sedang aspek kedua adalah aspek teknis yang meliputi unsur-unsur sarana, prasarana, dan lalu lintas. Dari hasil peninjuan lapangan ditinjau dari aspek teknis, Kota Tegal sudah tergolong kategori baik. Keberadaan sarana dan prasarana penunjang lalu lintas yang ada telah mendukung upaya tertib lalu lintas dan anggutan umum. Dari hasil kunjungan tim mengungkapkan kepuasan dengan menemukan hal positif, seperti ketertiban pengendara anggutan kota, kendaraan pribadi, serta ketertiban pejalan kaki dalam berlalu lintas. Usai mendengarkan pemaparan, Wali Kota Tegal, Hajah Siti Masita Suparno, mengungkapkan rasa terima kasih kepada tim Kementerian Perhubungan Republik Indonesia atas kembali masuknya Kota Tegal dalam nominasi penerima Piala WTN tahun 2014, usai meraih tahun 2013 yang lalu. Dari Tegal, Jawa Tengah, tim Dishub.com.info melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!